Hari ini di kelas ada kejutan besar menanti semua orang. Keluarga kerajaan datang ke kelas. Perkenalkan Tuan Putri Kylie. Kecantikan dan kekayaannya sangat menyilaukan. Wow, banyak sekali berliannya. Namaku adalah Kylie, dan aku Tuan Putri. Lihat, aku punya mahkota, dan Tuan Putri akan duduk di singgah sana. Cium, sekolah macam apa ini? Tapi kejutannya belum selesai. Ada siswi baru lagi di kelas ini. Tuan Putri Lucy. Dia dari kerajaan miskin, tapi sangat baik. Tuan Putri harus duduk di tempat yang lebih baik. Terima kasih, kau baik sekali. Ambil sendiri, Brandon. Kylie, kau mau ini? Cupcake? Tidak mau. Tuan Putri Kaya tidak akan mau makan gula olahan. Terserah kau saja. Ambil yang banyak, teman-teman. Ini buatanku sendiri. Sekarang Lucy bintang di sekolah ini. Dan Tuan Putri Kylie sendirian. Tapi dia tidak menyerah. Sarapan Tuan Putri Kaya benar-benar mewah. Dan tentu saja jangan lupa tata krama. Ini sangat enak. Bagaimana dengan secangkir teh? Inilah yang kuperlukan. Apa yang terjadi? Ini gempa bumi? Semua ini gara-gara kau, Lucy. Benar sekali. Tuan Putri miskin mengolah makanan sendiri. Kacang-kacangan bagus. Selamat makan, para Tuan Putri. Boleh aku duduk di sini? Tata krama Kylie sangat bagus. Tapi membosankan. Lucy jauh lebih menarik. Mau kacang ini, Brandon? Sudah pasti. Tidak masalah. Lucy akan mengupasnya. Oh tidak, Kylie tidak sempat sembunyi. Lancang sekali kau ini. Aku Tuan Putri. Ups, Kylie akan memberi pelajaran pada mereka. Kau merusak sarapanku. Akanku ceritakan pada ayahku. Dia adalah raja. Sudahlah, Kylie. Ini kan cuma kacang. Tuan Putri Kaya menari paling bagus. Sekarang Kylie akan tunjukkan kebolehannya. Dia punya gaya. Dia sangat anggun. Dia ratu sejati. Para juri benar-benar suka. Tapi Tuan Putri tidak berdansa dengan baik. Brandon, berhati-hatilah. Ayo fokus. Tapi dansa mereka lepas kendali. Ups, aku tidak sengaja, Kylie. Pasangan ini tidak pantas dapat skor tinggi. Mereka butuh latihan. Brandon, kau merusak semuanya. Dan dia lari meninggalkan panggung. Oh, di mana pintu keluarnya? Sekarang Tuan Putri Miskin akan menunjukkan bakat berdansanya. Lei, ayo lambaikan tanganmu. Duet yang di luar dugaan. Sebenarnya, apa yang bisa dilakukan pasangan aneh itu ya? Lucy dan Lei tampil serius. Mereka bersemangat. Hmm, menakjubkan. Menurutku berani. Aku suka. Sekarang sentuhan terakhir. Pertunjukan khas mereka. Para juri sangat suka. Mereka menang. Lucy dan Lei dapat skor tertinggi. Ayo tos, Lei. Kita berhasil. Ayo, Lei. Kita harus membungkuk. Ada acara penting di Kerajaan Trum. Brandon mengumumkan audisi untuk Tuan Putri. Para Tuan Putri, kalian siap? Kita akan mengetahui siapa yang akan mendapatkan sepatu kristal. Tolong jangan berkelahi. Kalian jangan terlalu berharap ya, para gadis. Sepatu itu milikku. Para gadis, coba kenakan. Tapi kakinya tidak masuk. Kau boleh pergi, Tuan Putri. Berikutnya. Tampaknya satu kegagalan lagi. Sepatu ini tidak terkalahkan. Selamat tinggal, Nona. Jangan menghalangi barisan. Berikutnya. Akhirnya, aku di sini. Mana sepatu bodoh itu? Tapi ada yang salah. Ayolah, Brandon. Kau pasti bisa. Kylie, ini tidak bisa. Kakimu terlalu besar. Tuan Putri ini harus dibantu. Minggirlah, Brandon. Siapa yang membuat sepatu sesempit ini? Ini tidak muat. Oh, ya ampun. Aku dapat. Aduh. Aku tidak apa-apa. Lucy, kau harus coba pakai ini juga. Terserah kau saja. Oh, hebat. Sepatunya sangat pas. Sang pangeran telah menemukan Tuan Putri. Lucy, kita akan hidup bersama untuk selamanya. Hei, aku bagaimana? Dan Kylie pun gagal lagi. Di drama sekolah dia dapat peran utama. Di mana sang pangeran? Dia terlambat. Brandon pun datang. Oh, wahai Tuan Putri tidurku. Aku akan membangunkanmu dengan ciuman. Kau bilang ciuman? Baiklah, ini lebih baik. Nah, ini baru aroma romantis. Atribut panggung tidak suka. Lucy senang sekali. Pertunjukan yang sesungguhnya. Aku mencintai, Mutuan Putri. Kita akan segera bersama. Sebenarnya aroma apa ini? Mataku! Aku tidak bisa bernapas. Tolong aku! Oh, tidak. Sang pangeran tidak lulus tes penciuman. Aku sudah muak. Aku tidak bisa bekerja begini. Siapa yang akan membangunkan Tuan Putri? Aku punya ide. Le, ayo maju. Sekarang saatnya kau bersinar. Pangeran tampan sudah di posisi. Ayo selesaikan. Aku akan menyelamatkanmu, Tuan Putri. Jangan berpikir untuk melakukannya, pohon. Aku butuh pangeran sungguhan. Ya ampun! Hati-hati, Tuan Putri. Pertunjukan tidak terselamatkan. Drama romantis menjadi komedi. Brandon, kau lihat itu? Tuan Putri Kylie akhirnya jadi bintang. Bagaimana kalau buat pesta untuk para gadis? Apapun demi kepopuleran. Kawan-kawan, anggap di rumah sendiri. Tapi jangan sentuh apapun. Pertama-tama, soal foto kerajaan. Jangan terlalu dekat, kawan-kawan. Kau jadi fotografer. Dan kau yang memegang lampu sorot. Ikuti aku. Dan sesi foto dimulai. Ayo mulai bekerja, kawan-kawan. Pesta gadis di kastil keluarga kaya membosankan. Hentikan kameranya. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Aku datang. Sebentar. Hai, Kylie. Aku ingin ikut pesta. Kau mau? Lucy lagi? Tidak bisa begini. Tidak. Cupcake dilarang di istana ini. Oh, aromanya harum. Iya, itu Lucy dan cupcake-nya yang terkenal. Lucy, kami tidak mau kue buatanmu. Ternyata kau, Lucy, ikut kami. Kenapa semua orang senang dengan Lucy? Dia akan miskin. Dan pestanya menjadi berubah total. Cupcake spesial Lucy luar biasa. Lihat siapa dia sebenarnya. Lucy dapat masalah yang serius. Gaunnya jadi rusak. Lemari bajunya benar-benar kosong. Bagaimana ini? Ada ide bergaya. Tuan putri kaya tidak ada masalah dengan pakaian. Gaunnya selalu saja menawan. Tapi buntutnya terlalu panjang. Hei, apa yang terjadi? Tolong! Oh, gaya busana kerajaan sangat berbahaya. Teman-teman akan tertawa sampai ke pesta dansa. Ini Lucy dengan gaun barunya. Kau sangat cantik. Gaunmu bagus sekali. Sudahlah, itu tidak penting. Hanya gambar tempel. Lucy, itu ide yang bagus. Ayo kita berkencan. Tuan putri miskin menjadi sorotan lagi. Dan kenapa Kylie begitu tidak beruntung? Hei, sekarang ada pemilihan ketua OSIS. Dan ada dua kandidat utama. Lucy yang miskin dan Kylie yang kaya. Pertarungan terakbar di abad ini. Dan aku pilih siapa ya? Pilihlah aku. Dan kalian akan selalu kaya. Usul yang berkesan. Tidak ada salahnya dapat uang saku. Kylie tahu cara menarik perhatian. Dia sudah dapat dua tanda tangan. Lucy punya pendekatan yang berbeda. Kawan-kawan, ayo kita selamatkan ikan paus. Dan juga kita makan cupcake. Uang berguna. Tapi siapa yang akan menyelamatkan ikan paus? Kami ikut denganmu, Lucy. Kami bisa diandalkan. Tidak mungkin. Lucy memimpin. Ikan paus apa? Mereka bisa jaga diri sendiri. Itu kan uangku. Tapi para pemilih tidak bisa dicegah. Mereka rela demi ikan paus dan cupcake. Dan Tuan Putri Lucy menjadi Ketua OSIS. Ikan paus berterima kasih padanya. Terima kasih untuk dukungan kalian. Bersama kita akan jadikan dunia tempat yang lebih baik. Kau tidak akan berhasil, Lucy. Ini hari terakhir sekolah. Waktunya menerima ijazah. Dan Lucy jadi siswi terbaik di sekolah. Rasanya sangat menyenangkan. Tuan Putri Kylie akan menerima ijazahnya. Tapi, di mana dia? Kylie, kami menunggumu. Keluarlah. Apakah Tuan Putri Kaya itu kabur? Lucy tahu di mana harus mencarinya. Di balik layar. Kylie tidak bisa naik panggung dengan wajah itu. Jerawatnya sangat mengerikan. Tuan Putri tidak boleh tampil begitu. Baiklah, aku harus senangkan diriku. Lucy datang. Kau di sini, Kylie. Ayo kita pergi. Aku tidak akan pergi kemanapun, oke? Kylie, ceritakan ada apa. Begini ceritanya. Jerawat. Jerawat yang sangat mengerikan. Lihat. Ayolah, Kylie. Hanya jerawat kecil. Ayo perbaiki. Bersama mahkotamu. Beberapa permata berkilau dan selesai. Coba lihat. Itu benar. Tidak ada jerawat. Tinggal kilauan kerajaan. Ayo cepat. Kita akan terlambat. Ayo, Lucy. Oh ya. Waktunya naik ke panggung. Kylie. Iya, iya. Aku datang. Mana sertifikatku? Terima kasih. Aku sangat senang. Dan aku minta maaf. Aku kejam padamu. Lucy, sekarang kita bertemankan. Iya, tentu saja, Kylie. Persahabatan selalu menang. Sekalipun di sekolah.